Karena ini, Vino Bastian dan Marsha Timothy pilih jalan masing-masing. Vino G. Bastian dan Marsha Timothy punya jalan masing-masing yang harus dilalui. Bukan lagi sepasang suami-istri di film Wiro Sableng 212. Vino dan Marsha bersikap profesional melepas status mereka demi totalitas berakting. Ketika di lokasi syuting, Marsha istri saya, tapi peran kita bukan sebagai suami-istri. Bukan sepasang kekasih, dia pendekar, saya pendekar, Syerina pendekar. Kita punya jalannya masing-masing, dan itu kita benar-benar profesional, jelas Vino. Dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2017. Bukan hanya Marsha yang tak lagi dianggapnya istri saat sudah pendekar angin timur. Vino yang berperan sebagai Wiro Sableng pun mengaku melepas statusnya sebagai Putra Basian. Tito, penulis novel silat legendaris itu. Ketika saya masuk berperan sebagai Wiro Sableng, saya melepas embel-embel keluarga. Jadi saya benar-benar sebagai aktor saja. Saya melepaskan bahwa saya anak Bastian Tito, saya sudah meninggalkan itu. Jadi, saya adalah aktor yang bekerja sama dengan pemain-pemain yang lain. Ujarnya, terlepas dari banyaknya hubungan dan pertalian keluarga di antara orang-orang yang terlibat di film garapan Angga Dwi Mas Sasongko itu. Vino hanya ingin memberikan yang terbaik saja untuk para pecinta film. Jadi, enggak ada lagi si ini anaknya ini, si ini kakaknya ini, si ini temannya ini, enggak. Kita benar-benar profesional untuk membuat film Wiro Sableng ini semaksimal mungkin. Untuk kita kasih ke penggemar semua di Indonesia, tanda Svino. Terima kasih telah menonton!